Siapa yang tak tahu tentang palang pintu kereta api? Banyak tersebar di daerah-daerah sepanjang rel kereta. Banyak cerita dari masyarakat setempat bahwa palang pintu kereta api ini sering memakan banyak korban karena hanya bermodalkan bambu dan insting dari seseorang yang berjaga menutup palang pintu rel kereta. Namun, apa kalian tahu seberapa besar pengorbanan dari seseorang yang menjaga perlintasan kereta api tersebut? Pura Rai Jadi hari ini kita mau wawancara dulu, tapi sebelum kita nyobain jadi palang pintu ya Kita bakal wawancara dulu, sebenarnya kegiatan palang pintu ini buat apa sih? Emang palang pintu apa namanya? Palang pintu kereta api Oh, yang Betawi kan juga palang pintu Oh iya benar ya, beda-beda Beda ya? Ini yang ngejagain, Bor Eh benar kan palang pintu ya? Yang ngejagain palang Iya, iya Jadi, hati nurani lah Namanya buka pintu hati namanya Jadi, sebelum itu kita bakal wawancara dulu abang-abang yang biasanya punya moral tinggi Iya Tuntutan hidup Iya Untuk melindungi para warga Roxy Iya Langsung aja kita panggilkan Glenn Fredrick Eh, cd Eh, almarhum Eh, iya John Cena John Cena Ketak, ketak, ketak Om, disini aja om Santai om Nongkrong bar Iya, gak apa-apa om Kenangan Iya, anak-anak Cuma tuh, cucu, cucu Pasti pernah minta beliin kereta Thomas ya Bistayo Pak, namanya siapa Pak? Ocoy Pak Ocoy Pak Ocoy Pak Ocoy ini adalah yang bertugas menjaga palang pintu di sekitaran kereta Roxy Betul kan Pak? Benar, benar Betul kan Pak ya? Sebelumnya kita mau nanya-nanya dulu ke Pak Ocoy Iya Udah berapa lama sih Pak jagain palang pintu kereta api kayak gini Pak? Sekitar hampir 2 tahun lebih lah Dua tahun lebih? Iya Dua tahun lebih ngejaga kayak gitu Jadi sebelumnya Bapak apa dulu nih sebelum ngejagainnya? Apa aja serabutan Terkadang jaga parkir motor Terkadang bangunan Terkadang apa aja ya Selagi bisa dikerjain Kerjain Oh Selama 2 tahun itu tuh ya Pak ya? Iya Tapi awal mula Bapak kepengen buat jagain palang pintu kereta api disini tuh apa? Emang ada yang ngajak? Apa emang sendiri aja gitu pengen? Awalnya sih tidak ada Tadi kan dari pihak PJKA ingin menutup sebuah jalanan Jadi warga sekitar sempet protes Karena ini kan akses warga Ini kan kalau ada apa-apa ada keselakaan Bapak ada kebakaran mau lewat Jadi aksesnya jadi agak susah gitu sebenernya Oh jadi awalnya emang banyak laporan dulu dari warga buat ada yang jaga palang pintu ini ya? Gak juga Jadi kita minta supaya jangan ditutup semua Oh gitu Karena mau gak mau ini ada perlintasan buat orang umum disini juga ya? Aksesnya buat dari yang mana-mana kan aksesnya kesini dari pihak pejalan kaki Atau gimana yang mau pejalan kaki Mas kan Belum nyaman sekolah kan itu prosesnya muter Agak sedikit jauh takutnya terlambat atau gimana ya kan gitu Setelah Bapak menjaga ini Kan pasti ada tuh Pak Pengendara-pengendara yang ngeyel tuh Kayak emosi munyi robot gitu-gitu Itu Bapak ngatasnya tuh gimana tuh Pak? Ya namanya karakter manusia itu berbeda-beda Bang Ada yang sepatnya sabar ada yang enggak Kita juga kadang suka pancing emosi juga Kadang udah diingetin berapa kali Terkadang masih maya-ngayel atau gimana Cara belahan atau gimana Terkadang ya gitu lah Bang Kerasalah Gak dikerasin gimana Padahal itu semua demi kebaikan dia juga Padahal Jadi survei disini kadang sempat salah Keras salah Lebek juga salah Dengan cara pelan kita memberitahu Juga kadang Masih suka pengendara yang Sekarang nyeronong atau gimana Yang maunya terburu-buru Keselamatan tapi gak dipikirkan gitu kan Padahal keselamatan buat diri dia juga Nah kalau misalnya ada yang ngel-ngel kayak gitu tuh Biar negornya enak tuh Biasanya Dari Bapak gimana itu? Caranya itu Paling saya bilang Pak mohon maaf Mohon bersabar sebentar Keselamatan juga Anda Karena kita jaga buat keselamatan Anda Pak alam itu keras sudah ada Mohon bersabar Saya tahu Anda terburu-buru Tapi keselamatan juga harus dipikirkan Pak Mantap Ada nadanya buat ngingetin orangnya? Ada Tapi kalau lagi paras kosannya Itu semantanitas aja gitu kan Oke Tapi yang membuat Bapak jadi pengen banget Untuk ngejaga perlintasan ini tuh Apakah selain uang gitu? Enggak sebenarnya memang gak ada niat Gak ada niat untuk menjagain nih Setelahnya kan gitu Karena itu kan dulu kan masih ada PJKA gitu kan Berhubung Karena yang jaga Memiliki keselamatan nyeles Bapak lah yang harus turun tangan Iya Mau gak mau dari Pihak dari yang anak-anak atau gimana Gitu kan Antisipasi udah jagain Yang penting Jangan sampai terjadi keselamatan gitu kan Tapi disini pernah terjadian Pak? Oh kalau dulu mah sering Udah berapa yang mayat Oh iya Sebelum di Sebelum ada penjagaan ini? Iya Sebelum ada penjagaan ini juga Emang udah banyak Dari dulu juga emang udah banyak Namanya perlintasan ya kan Iya Dari pengendara itu sendiri Terkadang manusia itu sendiri Gak bisa bersabar Main kelonong-kelonong aja Udah kasih tau Terkadang ya begitu Kelalaian kecelakaan Akibat kelalaian dari manusia itu sendiri Sebenernya gitu kan Iya betul Betul banget Karena di jalanan Jakarta orang-orang gak sabaran Pak? Iya Pertama Istilahnya kan Bukan warga sini atau gimana Kita tau Karena pengendaraan Berapa kecelakaan terjadi juga karena Teledor orang masing-masing Kelalaian dari manusia itu sendiri Sebenernya Dibilangin sekarang Nah buat lu pada Yang lagi lewatin lintas jalan kereta Sekalipun emang ada penjaganya Tetap harus sabar gitu Iya Karena selalu terjadi itu Karena gak kesabaran itu Pak ya Jadi pengen dulu-duluan Dulu-duluan Akhirnya mau mundur Gak bisa Kena gitu Kecuali lu bisa parkur Karena kita ya Bukan jagain Bukan gerobak Gitu kan Benar-benar Kali gerobak Mereka ngonong-ngonong aja kan Kadang Ya Namanya manusia Ini kalau yang ngejaga tuh Ada yang ganti-gantian kan ya Pak ya? Iya itu pergantian Nah itu tuh sistemnya Kayak gimana tuh Pak? Iya plus Sebenernya gitu Sejam gantian Sejam gitu kan Oh per jam Per jam Pembagian uangnya Per hari Apa per gimana? Ini ya Dia kan pendapatan Berapa ya gitu Dia uang sendiri Kita paling kita Buat ngejagain Yang di ujung Buat bendera Gitu kan Kita juga berbagi Dengan yang lain Misalnya kayak anak Ya tim Gato Lansia Gitu kan Terus di Paguyuban Sosial gitu Jadi kita gak makan sendiri Jadi kita gak makan sendiri Kita juga berbagi dengan Warga dan sekitarnya gitu Jadi ada aktivitas sosial Buat ngebantu orang-orang yang Mungkin ngebutuhin Pak ya Jadi emang hasil dari Palang pintu kereta api ini pun Juga gak cuman Untuk anak-anak yang ngejaga gitu Tapi buat warga sekitar Disini juga Dikasih juga Karena tadi Pas sini juga Bapak kan ngasih tau Ada undangan dari RW Berapa itu RW 8 ya RW 8 dan RW 7 gitu Buat ngasih cumbangan gitu ya Karena ada yang meninggal gitu ya Itu setiap ada peninggalan Dan kita namanya Paguyuban atau lawatan gitu kan Membantu orang yang sudah meninggal Jadi bukannya kita Membuangin orang yang udah meninggal Bila perlu kita bantu gitu Oh berarti setiap Aktivitas sosialnya itu Setiap bulan ada Ape emang tiap minggu Ada gitu buat ke pantiasuhan kah Atau ke rumah-rumah orang yang ngebutuhin Atau gimana Enggak Kita gak main ke pantiasuhan Karena wabak-babak kita juga Emang anak-anak yatim Benar-benar Sebenernya kita juga pengennya sih Semuanya kan Ini semuanya Tapi kan kita terbatas dengan Mampuan kita Mampu yang ada disini Gimana yang jaga Juga punya keluarga Kita istrinya berbagi lah Gitu aja Biasa jaga nih Pelang pintu gini Dari jam berapa Ape jam berapa Ini hape 24 jam Jadi 24 jam Benar ada yang jaga pasti Ada yang jaga Entah malem Entah apa Pasti ada yang jaga Karena emang kita gak tau Waktu kereta lewat Iya Bagian Biasanya kan 10 menit Rumahnya 5 menit Kadang sinyal Kereta juga Terkadang kan suka gangguan Kalo lagi keadaannya Benar-benar Hujan atau gimana Terkadang suka Ada gangguan sinyal juga Kadang kalo malem Adi nunggu lama Nunggu lama Kereta barang Ia kebanyakan Kalo malem Memang kebanyakan Kereta barang Kalo menit Menteri Ampe jam 12 Ampe jam 12 Kalo pasal KRL Atau pasal KRL Atau pasal krena Atau pasal krena Ampe jam 12 Ampe jam 12 Tapi malem juga Kepada ngejaga juga Gitu kan Ini jangan sampe Gak dijaga Iya Kalo ngejaga Wah repot Karena kan Kadang malem Ada kereta malem juga Yang kita gak tau mau lewat Gitu ya Iya Tapi kalo anak-anak sih Patokannya biasanya dari lampu Oh lampu Lampu nyala di ujung Ngono Berarti Ketak gitu Karena sepanjang Raya kereta ini Gak ada Penerangan lebih ya Jadi Tau ya dari Lampu kereta Sinar lampu aja Yang udah paham jamnya Mungkin udah diapalin Terkadang kan Ada yang gak ngapalin Ada yang gak ngapalin Ini tuh digaji dari pihak KRLS juga Apa murni Dari sumbangan Orang yang lewat Pak Ini yang santunan Penghasilan Penghasilan orang-orang Yang menjaga ini tuh Ada dari pihak KRLnya Tidak Tidak ada Oh gak ada dari pihak KRL Jadi Sosial dari pengendara aja Jiwa kesadaran dari pengendaranya aja Nah itu Nah itu Bapak tuh gimana caranya Supaya Jiwa kesadaran Untuk pengendara tuh Supaya Untuk menyisikan uangnya Orang-orang penjaga Tim Bapak itu Iya Namanya manusia Yang baik-baik Yang kulit-kulit Kan Dari manusia itu sendiri Ada yang ngasih Ada yang enggak Gitu kan Apalagi kalau musim hujan Udah jawabannya Banyak-banyak Gelus Dada Yang penting mah Ya seikhlasnya Bapak gak ngarepin juga Berapa Cuma Perlu pengertiannya Memang kesadarannya aja Gitu kan Sama-sama membantu gitu Saya juga Kalau gak ada kerjanya Saya gak mau Karena posisi kita juga Ada kerjanya yang ngejaga Buat keselamatin dia juga Makanya kita paling Minta pengertian Memang kesadarannya aja Ibaratnya kan Kita 100 100 ribu Beli handphone Ratusan ribu Ape motor ratusan ribu Masa Recer aja Masa 500 Terus perek Terus ribu perek Masa gak bisa sih Apalagi bahwa selamatkan dia juga Kan Kalau kita pikir Kadang manusia kan Kadang Mungkin tangga Bapak duit Entah gimana kan Dapat juga Tapi kalau emang Jiwanya emang sosial Tetap Hasil-hasil Gitu Karena secara Langsung gitu Bapak dan Anak-anak yang ngejaga Paling pintu ini Ya Mereka Sangat ngebantu Untuk Ngasih Nounce gitu Ke orang-orang yang Lagi Mau nyebrang Di rail kereta Jadi mau gak mau Sebenernya sih Ada sedikit hati nurani Untuk sama-sama Ngebantu Yang ngejaga juga Secara tidak langsung Bapak ini Ada pahlawan Di perjalanan Anda Benar Benar Mungkin kalau gak ada Bapak ini Akan banyak Kejadian-kejadian Yang tidak diinginkan Seperti Bapak tadi bilang Sebelumnya banyak sekali Mayat-mayat Yang sudah Udah Udah gak Terjumlah kan Dari saya kecil Juga udah Menyerl dorong Juga udah banyak Yang terjadi Memang semuanya Semuanya mungkin Tujuannya Pada apa yang semua BDK juga Tujuannya baik Warga Tujuhannya baik Gitu Memang ambil posisinya Mungkin BDK Ngambil solusinya Tengah-tengah Berarti emang Bapak dari kecil Udah disini Iya Disini Jadi dulu mah Jaman ral dorong Penutupannya Ral dorong Atau gimana Emang sering banyak Selakan Ya itu Biar menggantai tutup Terkadang kan masih Ada yang lonong Atau gimana Apalagi yang gak dijaga Tapi Pak Kalau dari Sebagai penjaga Perlintasan kereta Gini Pak Itu cukup Pak Buat Menghidupi Sehari-hari Iya Alhamdulillah Cukup gak cukup ya Cukup-cukupin aja Iya kan Namanya udah dikasih Rezeki segini Ya Mendapain lagi Kita harus bersyukur Mereka memang Pasanya Minta Biar belum Ketak begini Kita juga Bisa berbagi Dengan anak hati Mama Kansiat Mama warga Yang sudah meninggal Gitu Emang sesudah jalannya Kalau kehidupannya Jalan seperti ini Ya udah Mendapain lagi Gitu kan Tapi Alhamdulillah Dengan sedikit Saya beraktifitas Di jaga Palang berdeket Kita juga bisa berbagi Dengan orang lain Gitu Orang kaya Belum tentu juga Maaf Bukannya kita ini Berbagi dengan Hati-hati Terakhir Mau nanya Kira-kira dari Bapak Punya harapan apa sih Buat yang pengendara Atau Buat pemerintah Untuk Kelangsungan Orang-orang disini Yang ngejaga Apa harapan Bapak Mungkin ada Iya Harapannya sih Sebagai keadaannya Jakarta Taman Gitu aja Gak ada keriputan Gak ada kerusuhan Gitu Saling menjaga Gitu aja Gitu kan Buat para pengendara Mungkin Pak Biar bisa lebih Perhatikan diri sendiri Gitu Iya Saya berharap Para pengendara Yang suka Apa itu Yang suka aktivitas Sini ya Mohon berhati-hati Dan mohon bersabar Gitu kan Jalannya agak sedikit Cempit ya Harap kesabarannya Dan pengertiannya aja Gitu kan Karena Ini Tol aja macet Kadang Lakson Tete-tete-tete-tete-tete Kadang Suka Mengganggu juga Gitu kan Padahal deh Biasa lewat sini Gitu kan Kalau aja yang lebar macet Apalagi jalan yang sepetak Gitu kan Jadi mohon kesabarannya Karena aktivitas ini Dalam pintu kereta Gitu ada Jadi Mohon berhati-hati Dan mohon bersabar Jadi itu kan Kita tujuannya juga Baik Ngingetin Gitu kan Betul Betul banget Masa kita orang Mau keceburi Kasar kan Gak dibilangin Kan kita harus Dibilangin Kadang Manusia ada yang ngerti Ada yang kagak Gitu kan Berneka ragam Karakter manusia Jadi buat lo semua Yang mau melintasi Ler kereta api Rel Ler Ler kereta api Mending bersabar Gitu Daripada badan lo yang boyar Kita Jangan lupa Mengisikan sedikit Reseki kalian Tidak banyak juga Tapi sangat berpengaruh Untuk Orang-orang Yang menjaga Perintasan kereta api Dan tidak akan Membuat kalian miskin Juga Dan Kita pengen Nyobain boleh Jagain palang pintu ya Boleh Boleh gak sih pak Silahkan Silahkan Langsung lockit aja Terima kasih Terima kasih banyak Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih Jangan lupa hati-hati lewat lewat sabaran sabaran bang disawer bang ya bang disawer ya bayar ya bayar ya 50 ribu 25 ya bang bang bayar bang bangun no siap siap dua tiga lewat yuk nanti apa nih 2.000 ah nanti ah nanti ah nanti nanti ah ih woooo wooo wooo Then saya eeee sah Shay ayoo wooo aова Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih, Pak.